Dan beda dengan kiro'ah wars dan khalaf dipanjangkan Dan kiro'ah hamzah dengan imalah Ini hanya perbedaan lahja, dialek Adroka, Adreka, Adreka, Al-Aqabah, Al-Aqabih Dan juga Wamak dari Tawasud menjadi Al-Ishba Wamak dan menjadi Qasr Wamak Maka antara 2, 4 dan 6 ini semuanya ikhtilaf kiro'ah dari lahja Dan ternyata ikhtilaf al-kiro'ah juga dari susunan bahasa Dari grammar Sehingga berbeda ikram Maka disini ucapan faku roqobatin dari ucapan 8 kuro Maka dia adalah mudof mudof ilih Dan isem faku Dan roqobatin mudof mudof ilih Ada pun kiro'ah dari 2 kiro'ah Abu Ja'far beserta Ibn Kathir Dan keduanya disini selalu kompak Maka dibaca dengan Fakka roqobatan Namun karena disukunkan roqobahnya dibaca Sukun Fakka roqobah Namun bedanya disini Fakka roqobatan Yang kiro'ah jumhur Fakku roqobatin Fakku roqobatin Karena dibaca sukun Jadi seakan-akan sama Fakku roqobah Fakka roqobah Namun pada hakikatnya berbeda Jumhur Fakku roqobatin Dan kiro'ah Abu Ja'far dan Ibn Kathir Fakka roqobatan Maka disini Dua kiro'ah yang berbeda Lalu bagaimana Perbedaan Iqrobnya Itu nanti di ilmil Iqrob Dan sekarang kita masuk kepada ilmil Iqrob Untuk cepat mengambil Fa'idah dari ini Maka dari segi Iqrob Dua kiro'ah ini Iqrobnya berbeda Pertama kiro'ah jumhur yang Mervu' Fakku roqobatin Maka Fakku disini Khobar Iqrobnya Fakku khobar Khobar dari apa? Mana muptadaknya? Muptadaknya mahluf Takdiruhu hiya Fakku roqobatin Hiya Fakku roqobatin Maka ini seperti Di dalam Pembahasan yang sering kita baca Misalnya Kitabu Tauhid Yang kita baca di Sahih Al-Bukhari Dan juga yang kita baca dari Syekh Muhammad An-Najdi Belajar apa kamu? Kitabu Tauhid Kitabu Tauhid Dari segi Iqrob Coba di Iqrob Kitabu Tauhid Bingung saya Kitabu Mubtada Tauhid khobar Tauhid kok majrur Tauhidi Kitabu Mubtada Tauhidi Khobar kok majrur Aduh Coba di Iqrob Kitabu Tauhid Kitabu Khobar Min Mubtada Mahduf Takdiruhu Hada Kitabu Tauhid Dan Kitabu Mubtada Khobar Tauhidi Mubtada Ileyh Majrur Maka asalnya Hada Kitabu Tauhid Faham sekarang? Bisa mengikrob Kitabu Tauhid Maka Di dalam Syekh Al-Bukhar Yang kita pelajari Sampai mana babnya? Kitabu Tauhid Coba ikrob Kitabu Tauhid Hada Kitabu At-Tauhidi Kitab apa yang kalian pelajari? Dari Syekh Muhammad An-Najdi Kitabu Tauhid Irobnya Hada Kitabu Tauhid Begitupun di ayat ini Fakku Rokobatin Takdirnya Hiya Fakku Rokobatin Hiya Mubtada Fakku Khobarnya Dari Mubtada Mahduf Takdirnya Hiya Rokobatin Mudawfun Ileyh Majrur Wa'alamatujarrihi Al-Qasroh Ad-Zahirah Selesai dari Irob yang pertama Irob yang kedua Kiro'ah dari Abu Ja'far Dan Ibnu Kathir Fakka Rokobatan Beda Sekali Kok tadi Fakku Sekarang Fakka Hakadal Kiro'ah Itu jawabnya Mudah Apa? Itulah yang diturunkan oleh Allah Dari Kalamnya kepada Jibril Jibril menurunkan kepada Muhammad S.A.W. Dengan dua Kiro'ah Kiro'ah yang pertama Ya Muhammad Fakku Fakku Rokobah Fakku Rokobatin Kedua Fakka Rokobatan Ya sudah Kita mengikuti itu Dan ilmu Nahwi Dan ilmu Kiro'ah Semuanya mengikuti Dari Nabi Maka Maka asal dari sumber Adalah Allah Dan Rasulnya Bahkan ilmu Kiro'ah pun Dari Allah Ucapan Allah Ini semua Dan dari Rasulnya Di saat Diturunkan oleh Jibril Dengan dua Kiro'ah Ini fahim Tum Sekarang Antum Belajar Kiro'ah Faham Sekarang Asasnya Dari mana Maka Ini adalah Ilmu Yang Agung Apalagi Ilmu Kiro'ah Sekarang Ilmu Yang Jarang Ilmu Ini Kebanyakan Dipegang Oleh Orang Orang Asufiyah Dan Orang Orang Al-Azhar Dan Yang Lainnya Maka Dari Dari Ahlu Sunnah Jarang Yang Mempunyai Ilmu Ini Maka Ini Kesempatan Yang Besar Bagi Mereka Yang Bisa Belajar Dan Dia Adalah Seorang Sunni Maka Jangan Masuk Kepada Kelompok Kelompok Karena Tujuan Untuk Mempelajari Ilmu Kiro'ah Nanti Kebablasan Belajar Dengan Ahli Sunnah Fakka Rokobatin Maka Disini Fakka Apa Iqratnya Fakka Fi'lun Madi Mabni Alal Fatah Maka Fakka Dari Ilmu Suraf Dia Adalah Mudo'af Dinamakan Fi'lu Sulati Al-Mujarrad Mudo'af Fi'il Yang Asalnya Tiga Mudo'af Apa Makna Mudo'af Aynul Fi'li Walamul Fi'li Jinsin Wahid Mana Aynul Fi'li Fa' La Ayn Fi'linya Kaf Fakka Asalnya Fakaka Maka Aynul Fi'li Kaf Lamul Fi'li Kaf Fahim Doroba Aynul Fi'li Mada Ro' Walba Lamul Fi'li Fahim Doroba Maka Fakka Ditasdit Fakka Rokobatan Fakka Apa Asalnya Fakaka Fa'ul Fi'li Fa' Aynul Fi'li Kaf Lamul Fi'li Kaf Fahim Belajar Sarf Fahim Fahim Ya Ya Sa' Maka Disini Fakka Asalnya Fakaka Seperti Banyak Dari Muda'af Yang Lainnya Maka Rokobatan Kalau Begitu Iqrobnya Apa Rokobatan Maf'ulun Bih Mansub Walam Matunas Bihi Al-Fathah Adohiroh Fakka Maka Fakka Fi'lun Madi Wal Fa'il Domir Mustatir Jawazan Takdiruhu Hua Fakka Rokobatan Maka Ingin Tahu Apa Itu Al-Aqobah Yang Orang Yang Bisa Melewati Al-Aqobah Dari Apin Raka Yang Menjulang Tinggi Itu Fakka Rokobatan Dia Membebaskan Budak Itu Dia Makna Dari Kiro'ah Ini Maka Nanti Di Ayat Yang Berikutnya Aw Ad Ama Dengan Fi'lun Madi Karena Dia Maktub Kepada Fakka Namun Coba Dikiro'ah Jumhur Aw Mada It Amun Maka Nanti Dikiro'ah Wars Aw It Amu Bukan Aw It Amun Karena Hamzahnya Menjadi Nakel Aw It Amu Aw It Amun Maka Disini Aw It Amun Masdar Kenapa Dikiro'ah Jumhur Masdar Karena Dia Maktub Kepada Fakku Khobar Fakku Rokobatin Aw It Amun Wa Amah Huna Dikiro'ah Abu Ja'far Dan Kiro'ah Dari Ibnu Kethir Dengan Fi'l Karena Dia Maktub Nanti Kepada Fakka Maka Fakka Rokobatin Aw At Amah Maka Orang Yang Bisa Melewati Apin Raka Itu Fakka Rokobatin Dia Membebaskan Budak Aw At Amah Miskin Atau Menginfakkan Kepada Fakir Miskin Maka Selesai Dari Iqram Dan Kita Kembali Kepada Tafsir Apa Makna Dari Fakka Rokobatin Aw Tafsir Dari Wama Adro Kamal Aqobah Fakku Rokobah Maka Telah Datang Tafsir Dari Al-Hasan Al-Basri Dan Sanat Kepada Al-Hasan Al-Basri Diriwayatkan Oleh Imam At-Tobari Haddathani Ya'qub Haddathana Ibnu Ulayyah An Abiroja Anil Hasan Allah Berfirman Wama Adro Kamal Aqobah Fakku Rokobah Kola Yutiku Rokobah Muslimah Illa Kanat Fida'ahu Minan Nar Maknanya Bahwa Taukah Kamu Apa itu Al-Aqobah Dan Ingin Bebas Dari Al-Aqobah Fakku Rokobah Dengan Membebaskan Budak Maka Orang-orang Yang Membebaskan Budak Dia akan Selamat Dari Apin Raka Ini Tafsir Al-Hasan Al-Basri Dan Sanatnya Kami Sebutkan Dari Ya'kob Ibn Mahan Adan Ya Al-Mu'addin Nanti Dipotong Al-Mu'addin 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 La'ilaha Bismillah Bismillah Ada pun Ashar Dari Al-Hasan Al-Basri Dari Jalan Ya'kob Maka Dia Ya'kob Ibn Mahan Al-Baghdadi Abu Yusuf Dan Dia Dalam Keadaan Rawiyang Soduk Hasan Al-Hadith Dikatakan Oleh Imam Abu Hatim Al-Razi Soduk Dan Berkata Al-Nasai Labak Sabihi Maka Oleh sebab itu Al-Hafidh Ibn Hajar Ditakrib Dan Al-Zahabi Mengatakan Soduk Dan Ada pun Abu Roja Dia Muhammad Ibn Saif Dan Dia Adalah Al-Basri Al-Azdi Seperti Makmar Dan Dia Disini Dalam Keadaan Sikoh Diriwayatkan Dari Yahya Ibn Ma'in Dan An-Nasai Dan Muhammad Ibn Sa'ad Semuanya Mengatakan Sikoh Dan Begitupun Abu Hatim Mengatakan Solehul Hadis Dan Disini Abu Hatim Berkesendirian Dari Penurunan Solehul Hadis Maknanya Hadisnya Pas-pasan Padahal An-Nasai Yang Mutasyadid Dan Yahya Ibn Ma'in Yang Mutasyadid Telah Mensikohkannya Maka Disini Ucapan Abu Hatim Tidak Dipakai Karena Mutasyadid Jelas Padahanya Karena Kalimat Soleh Maknanya Dia Di atas Derajat Do'if Sedikit Dan Di bawah Dari Derajat Soduk Solehul Hadis Seperti Layinul Hadis Maka Para Mutasyadidin Mensikohkan Dan Dia Mendo'ifkan Dan Lafad Yang datang Dari Al-Hasan Al-Basri Maka Lafad Yang Hasan Kemudian Datang Juga Tafsir Dari Kota Adah Dengan Sanad Yang Ma'ruf Sering Kita Ulang Bishr Ibnu Mu'ad An-Yajid Ibnu Zure An-Said Ibnu Abi Ar-Rubah Dari Kota Adah Ucapan Allah Bahwa Dwi Dari Disampaikan Kepada Nabi Nabi Dulu Mengatakan Ayurikob Ayuh A'dom Ajron Pembebasan Budak Apa yang Paling Besar Pahalanya Aqtharuhathamanan Disebutkan Oleh Nabi Adalah Yang Paling Mahal Harganya Maka jelas asar dari kotada di saat meriwayatkan dari nabi jelas dia tidak mendengar dari nabi Namun disini khobarnya memang maukuf Dari ucapan kotada hanya sekedar dikatakan kepada nabi Dan kisah ini telah datang di sahih al-bukhari Dari ucapan yang kami sebutkan tadi tentang Membebaskan budak yang pahalanya paling besar itu yang bagaimana Maka telah datang di hadith al-bukhari Bukan dari tafsir kotada saja Diriwayatkan oleh Imam al-bukhari dari Abidhar Dimana seseorang datang kepada nabi Apa amalan yang paling besar? Iman kepada Allah dan melaksanakan jihad Lalu Pahala yang paling besar untuk membebaskan budak yang bagaimana Pertama yang paling mahal harganya Kamu dulu membeli budak sangat mahal Itu dibebaskan lebih besar pahalanya Dan yang kedua atau dia itu lebih kamu cintai Karena bisa jadi seorang budak Karena dia tinggi kekar Pekerja yang bagus Pertama taat Beradab Kemudian Dia seakan-akan Sebanding dari tiga orang Yang bekerja Satu banding tiga Maka itu jika dibebaskan lebih besar pahalanya Maka Ini hadith Abidhar diriwayatkan oleh Imam al-bukhari Menjelaskan dari riwayat kotada Dan telah datang juga Dari riwayat Hadith Abi Najih Dan Abi Najih Seorang sahabi Dimana dia mendengar dari Nabi Muhammad SAW Bersabda Nabi kita Ayuma muslimun Ataqa rojulan musliman Fa inna allaha jailun Wafa'a kulla adhomin Min adhomihi Adhman Min idha min mahruratin min annar Maka tidaklah seseorang membebaskan budak Kecuali Allah menjadikan tulang-tulangnya Dan daging-dagingnya terbebas dari api neraka Maka hadith ini direwayatkan oleh Imam at-tobari Dari Abu Najih Dan telah datang juga direwayatkan oleh Imam Ahmad Dengan sanad Yang sama Dari kotada Dari salim Ibni Abil Jid Dari Ma'dan Ibni Abi Tolhah Dari Abi Najih Maka Wallahu'alam Sanad ini Sanad yang sahih Ma'dan Ibni Abi Tolhah Dari Rijal Muslim Dan Abu Najih Disini seorang Sahabi Bernama Amr Ibnu Abasah Maka Dari sini kita mengetahui Fakku Rokobah Alaki Ro'ah Jumhur Dan Fakka Rokobatan Alaki Ro'ah Ibnu Kethir Dan Abu Ja'far Maka Maknanya sama Apa itu Ingin Membebaskan Kalian Dari Apin Raka Fakku Rokobatin Eh Hiya Fakku Rokobatin Dia adalah Pembebasan Budak Au Fakka Rokobatan Dia Bebaskan Budak Dia Membebaskan Budak Maka ini Makna dari Ayat Dari dua Kiro'ah yang berbeda Dan Kiro'ah-Kiro'ah yang berbeda Seperti ini Tadi kita telah sebutkan Kembali kepada Nabi Bukan dari Rekayasa mereka Para Kuro' Dan Iqrobnya pun Kembali kepada Iqrob Lugoh Arobiyah Dan perkara seperti ini Banyak Dari Kiro'ah yang berbeda Dan Iqrobnya berbeda Seperti yang paling dekat Surat Al-Lahab Dimana disebutkan Tentang Permasalahan Istri Abi Lahab Wamro'atuhu Hamalatal Hatob Dan Kiro'ah yang lain Wamro'atuhu Hamalatul Hatob Maka Hamalatu Dan Hamalata Maka Iqrobnya Berbeda Hamalatu Sifat Untuk Istrinya Abu Lahab Dan Hamalata Hal Mansub Keadaan Dia Seperti itu Maka Disini Contoh Iqrob Yang berbeda Dari Kiro'ah Yang berbeda Seperti juga Allahuladhi Kholakos Samawati Wal'ard Dan Allahuladhi Kholakos Samawati Wal'ard Di dalam Surat Ibrahim Di awalnya Kitabun Angzalnahu Ilaikali Tukhrijannasa Minadulumati Ila nur Biidni Rabbihim Ila siratil Azizil Hamid Allahilladhi Maka Kiro'ah Allahilladhi Berarti Dia Sifat Kepada Biidni Rabbihim Rabbihim Majrur Maka Allahilladhi Maka Lafdul Jalalah Allah Badal Untuk Rabbihim Adapun Yang Marfu Kiro'ah Seperti Waras An-Nafe Allahilladhi Allahu Dengan Marfu Maka Dia Irabnya Bukan Badal Kepada Lafdul Jalalah Rabbihim Biidni Rabbihim Tetapi Allahu Disini Mubtada Marfu Maka Ini Contoh Dan Dengan Ini Kita Tutup Pelajaran Kita Wana 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 Fee Ilah Huna Wajazakum Allahu Khairan Limen Maka